Pemirsa pengukuhan peraja IPDN Kemendagri Angkatan ke-35 berlangsung pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Dan pengukuhan peraja pertama IPDN Kemendagri ini ditandai dengan penyembatan tanda pangkat dan mencana Kemendagri pada perwakilan peraja dan dilanjutkan dengan pengucapan kode penghormatan peraja. Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Hadi Prabowo mengukuhkan 721 putra putri terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia menjadi peraja peratama IPDN Angkatan ke-35 pada hari Kamis 3 Oktober 2024. Pengukuhan peraja pertama IPDN digelar di lapangan parade abdi peraja kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat yang ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan mencana Kemendagri kepada perwakilan peraja serta dilanjutkan dengan pengucapan kode kehormatan peraja yang diikuti oleh seluruh peraja IPDN Angkatan ke-35. 721 orang peraja yang terdiri atas 505 orang putra dan 216 orang putri telah melewati tahapan seleksi yang ketat dari jumlah pendaftar sebanyak 33.653 orang. Kemudian mereka menjalani pendidikan dasar mental disiplin hingga resmi menjadi peraja peratama IPDN tahun 2024. Dalam arahan mendagri yang dibacakan oleh rektor IPDN Hadi Prabowo, mendagri berpesan agar peraja peratama harus mampu menerapkan nilai-nilai astabrata dalam menjalani pendidikan di IPDN. Selain itu, peraja juga harus selalu menjaga toleransi, kerukunan, dan gotong royong mengingat peraja di IPDN berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga nantinya diharapkan lulusan IPDN akan menjadi sosok berkat persatuan dan kesatuan bangsa dalam meragam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Kalian akan dibekali dengan nilai-nilai astabrata yang menjadi dasar dan semangat di dalam perhatian sebagai pamong peraja. Yang meliputi Satu, berjiwa Pancasila Dua, unggul profesional berintegritas Tiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjaya saing Empat, kadar revolusi mental dan agen perubahan Lima, mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat Enam, rekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia Tujuh, berwawasan nasional dan jumlah Dan ketelapan, adaptif, inovatif, produktif, serta kompetitif Momon haru pun terjadi usai upacara pengukuhan Orang tua maupun keluarga peraja yang hadir di kampus IPDN turut mengantar dan membantu menyematkan tanda pangkat kepada putra-putrinya Namun bagi dua orang peraja, masing-masing asal provinsi Papua Selatan, Kresensia Sangur, dan peraja asal provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Nasrullah Tidak dapat didampingi orang tuanya karena berbagai hal Wakil rektor tiga IPDN, Yudi Rusviana, turut membantu menyematkan tanda pangkat dan memberikan semangat kepada kedua peraja tersebut Ya tidak ada orang tuanya Ya tidak semuanya orang tuanya bisa datang ke sini Karena kan percalaan peraja IPDN itu kan tidak semuanya mampu Ada juga yang dari kalangan yang kurang mampu Contohnya yang dari Kalimantan Selatan Bapak sudah meninggal, ibunya dua keripik Dia sedih, sudah kabari tidak bisa datang Tapi mereka tetap semangat Ingin menjadi peraja dan ingin mengabari bahan negara Tetap semangat Kabari orang tuamu bahwa kamu akan belajar di sini Dan akan menjadi seorang birokrasi yang handal Siap mungkin karena jarak dari tempat tinggal dan sini jauh Atau ada kendala lainnya yang saya belum tahu Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan para The Marching Band IPDN Diikuti oleh Devile Praja Angkatan ke-35 Untuk menutup rangkaian upacara pengukuhan Praja Pratama IPDN tahun 2024 Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!